Alright, thank you Coach. Untuk Bang Jayus lagi dari Bang Hendra Saputra, Tempo.co, tersisa 9 pertandingan lagi dan poin masih ketat. Bagaimana Bang Jayus melihat itu? Dan beberapa pemain RMA FC juga ada yang terpapar COVID. Apakah hal itu membuat Bang Jayus waspada? Silahkan. Bang Jayus bisa di-unmute dulu untuk mic-nya. Halo. Baik, sudah terdengar. Silahkan. Kalau masalah sisa pertandingan kurang 9 itu, kami harus memaksimalkan setiap pelaga, Mbak. Kita harus meraih poin penuh untuk menjaga kekepapan atas. Harus memaksimalkan. Yang kedua, Bang Jayus, ada beberapa pemain RMA FC yang terpapar COVID-19. Apakah hal itu membuat Bang Jayus lebih waspada? Silahkan. Setahu saya itu ofisial, Mbak. Baik, terima kasih, Bang Jayus. Untuk rekan-rekan media lain, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi PMPC pada siang hari ini? Baik, untuk coach, pertanyaan dari Farid Maulana. Madura United juga mempunyai pelaga, apa yang Anda pikirkan tentang itu? Saya tidak perlu menikmati apa-apa. Kita harus bermain di antara tim dan mencoba melakukan yang terbaik. Baik, pertanyaan terakhir. Untuk Bang Jayus, hanya jeda dua laga sebelum laga besok sebagai pemain, tantangan apa untuk bisa mempertahankan kondisi di tengah adanya pandemi COVID-19? Silahkan. Untuk Bang Jayus, hanya jeda dua laga sebelum laga besok. Sebagai pemain, tantangan apa untuk bisa mempertahankan kondisi di tengah adanya pandemi COVID-19 ini? Silahkan. Ya, kami melakukan recovery, battery, s-bar.